Saksi dan Ufajar Subakti, anggota unit identifikasi Satres Krim Polres Jakarta Selatan mengaku mengambil sidik jari dari 10 jari almarhum Yosua. Saksi juga mengaku menyerahkan warang bukti senjata kepada Kompes Susanto Haris yang kala itu menjabat sebagai Kabak Gakum, Provos Divisi Propan Polri. Korban ini, lihat tahu, itu sudah dibalik atau masih tengkurap? Pada saat pengambilan sidik jari itu, posisi saya itu sudah dibalikkan. Sudah dibalikkan, berarti Pak Danu melihat jelas tubuh daripada korban. Betul. Sidik jari ke 10 sidik jari? Saya ambil semua 10 jari. Ambil semuanya? Siap. Nah, untuk senjata setelah saudara ambil, itu dilakukan pengusapan atau sidik jari? Mohon izin Pak menjelaskan kalau untuk swab itu dari identifikasi tidak dilakukan Pak, hanya dari forensik? Hanya dari forensik, jadi identifikasi tidak mengambil sidik jari yang ada di dalam senjata? Senjata, betul. Tidak dilakukan? Tidak, hanya itu bukan tugas kita Pak. Bukan tugas Pak Danu ya? Siap, ada halinya Pak. Cuma tugas Pak Danu mengambil sidik jari? Pada mayat. Pada mayat? Siap. Oke. Pada waktu itu, Pak Danu mengambil senjata HS itu memakai sarung tangan? Pakai sesuai dengan prosedur, Pak. Sesuai dengan prosedur. Langsung dimasukkan plastik? Saya sudah dipereksa sama Pak Kombes Santo untuk mengenai nomor serinya. Tidak. Saya masukkan. Langsung dimasukkan plastik atau langsung dikasihkan Pak? Santo ini Pak, senjatanya. Saya masukkan ke kantong BB. Kantong BB, maksud saya plastik itu kantong BB. Siap. Nah, pada waktu diterima oleh Pak Santo, ya, Kombes Santo ya, itu menggunakan sarung tangan enggak? Waktu yang saya perhatikan tidak pakai sarung tangan, Pak. Tidak pakai sarung tangan, tapi mengambil dengan dari kantong BB? Dari kantong BB. Sambil melihat nomor serinya dari kantong BB? Pak Manicin, untuk nomor serinya itu sebelum dimasukkan ke kantong BB, Pak. Sebelum dimasukkan sudah memegang? Siap. Oke. Jadi nanti kita cross-check ya dengan Pak Santo, karena kemarin dia tidak menjelaskan seperti itu. Terima kasih telah menonton!